Susun untuk Rizik, hati-hati berbicara ya, gitu ya. Waktu dia masih di Mekah, rasanya agak tenang. Kemarin ketika pulang, jadi begini. Anies yang memang sejak awal terlihat ngotot, ingin misalnya lockdown. Tapi kok giliran ada kerumunan datang juga. Sebagian besar pejabat kita lalai, tapi akhirnya lebay. Semua harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ketemu lagi di crosscheck.medcom.id Bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita akan berbicara tentang buntut dari peristiwa kerumunan masa Rizik-Sihab di Bandara Soekarno-Hatta, kerumunan di Petamburan, Jakarta, hingga kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dua kapolda langsung dicopot, dua gubernur, dan satu bupati diperiksa oleh pihak kepolisian. Presiden memang memerintahkan agar Kapolri, Panglima TNI, dan juga Mendagri untuk tegas menindak para pelanggar protokol kesehatan. Langsung saja kita crosscheck kali ini dengan arsumber yang sudah bergabung bersama kita kali ini, yaitu Pak Safrizal ZA, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Assalamualaikum Pak Safrizal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Profesor Joe Hermansyah Johan, mantan Dirjen Oda di Kemendagri. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Joe. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, saya mulai dari Pak Safrizal. Pak Safrizal mungkin bisa dijelaskan, instruksi ini turun apakah karena memang Mendagri juga langsung mendapatkan perintah dari Presiden yang mungkin saja gram dengan beberapa peristiwa kerumunan akhir-akhir ini? Ya, memang awal begitu, Pak Presiden begitu concern terhadap keselamatan masyarakat. Tentu saja kita telah melakukan upaya yang menurut saya luar biasa dalam penanganan COVID-19 ini. Saya sendiri wakasat gas COVID-19. Mas, Pak Doni di Satgas. Jadi, mengikuti seluruh perkembangan dan jibaku. Dan karena kerumunan yang kemarin ya, tentu sangat mengkhawatirkan. Karena dahulu kita mulai menyebar ke seluruh Indonesia itu gara-gara kerumunan juga, yaitu kerumunan Goa. Akhirnya menyebar hampir separuh republik, separuh provinsi. Dan setelah kami cek, bahkan di sebuah daerah itu dari 100 orang yang meninggal dunia, setengahnya itu karena terpapar atau karena terkena di Goa. Kerumunan Goa. Tablik akbar itu ya? Ya, tablik akbar. Jadi ini bukan soal keagamaan, tapi ini soal keselamatan. Ya, soal kerumunan dan keselamatan ya. Ini saja Pak Presiden kemudian memerintahkan, tolong ingatkan semua kembali Kepala Daerah bahwa usaha yang kita lakukan, korban yang berjatuhan dari tenaga kesehatan, dari aparat, dari masyarakat. Ini jangan sampai terulang kembali. Kita restart lagi upaya yang hari ini sudah flat, sudah apa namanya, walaupun virus masih ada, tapi pergerakannya tidak eksponensial, tapi flat. Sambil kita terus bekerja untuk menurunkan. Oleh karena ya, kita lakukan riman ini kepada Pemda. Tentu saja Pemda sudah tahu sebenarnya bahwa upaya ini yang sudah kita lakukan. Dan karena kita ketemu itu tiap minggu, Pak Indra. Betul. Ada yang ketemu tiap minggu, ada yang ketemu dua minggu sekali, ada yang ketemu dua bulan. Ini dengan Pemda ya, Pak Safrizal ya? Dengan seluruh Satgas, baik dengan Bupati, Kepala Daerah, dengan Kotama di daerah-daerah, kemudian juga dengan Forpimda di daerah-daerah, dan Satgas. Jadi kita ketemu dan kita monitor setiap hari. Oke. Ya, nah ketemu setiap hari itu, apakah kemudian tidak terjalin koordinasi yang baik, atau seperti apa? Lalu kemudian kenapa muncul instruksi? Seolah instruksi ini kan sebelum-sebelumnya tidak ada aturan yang sudah tegas, sehingga seolah tidak cukup sampai harus dikeluarkan instruksi ini. Ataukah memang kepala daerahnya bandel misalnya begitu, Pak Safrizal? Instruksi sudah lama ya, sudah ada instruksi di bulan April kita lakukan. Dan kita sudah bekerja sekian lama, ya mungkin perlu diingatkan bahwa perjuangan kita ini belum selesai. satu event saja yang membuat mental kita runtuh, dapat mengganggu proses penanganan. Oleh karenanya, Pak Presiden minta Mendagri tolong diingatkan, kepala daerah tetap konsisten. Kalau ada rencana kerumunan, di dalam surat edarannya disebutkan bahwa lakukan cegahnya secara humanis, daripada nunggu terjadi, lalu dibubarkan eksesnya konflik sosial, sebaiknya sebelum terjadi, ya itu dicegah. Sehingga konflik sosialnya berkurang, dilakukan secara humanis, sehingga ini membutuhkan toleransi dan kerjasama semua pihak. Seperti itu. Nah, karena mungkin Pak Safrizal juga wakil Satgas, kebetulan ini Pak kita juga ingin menanyakan, bukankah informasi kedatangan Rizik Sihab ini juga cukup, bukan dadakan ya, bukan tiba-tiba, bukan tiba-tiba berada di tanah air. Bahkan pemerintah melalui Menko Polhukam juga sudah, apa namanya, melakukan konferensi pers, sebelum kedatangan dari seorang Rizik Sihab ini. Nah, apakah saat itu, prediksi-prediksi tentang kerumunan yang besar ini, tidak bisa diperoleh, tidak bisa didapat, informasi terkait dengan hal ini, bahkan informasinya juga Pak, bahwa terjadi pembagian masker, dalam hal ini oleh Satgas, terkait dengan hal itu. Apakah ini di luar dugaan Satgas, atau seperti apa sebenarnya Pak Safrizal? Ya, sebenarnya kita sudah tahu, tapi bahwa sebesar itu memang di luar prediksi ya. Harapan kita, kan kita, semua pihak juga sudah, hampir tidak ada lagi kerumunan yang luar biasa besar ya. Kalau yang terkendali ya, itu memang masih ada ya. Tapi yang luar biasa besar, kita sudah ingatkan bahwa, segera antisipasi ya, segera antisipasi, lakukan langkah-langkah, penanganan, tapi ternyata, antisipasinya, apa, masih juga terjadi kerumunan yang besar, ya ini yang, membuat sekarang kita ingin tahu, apa penyebabnya, sudah dihimbau, sudah diberitahu ya, di mana miss-nya. Jadi, ini perlu kita, kita cari penyebabnya, apa yang membuat miss ini. Nah, ini belum selesai pencariannya. Oke, dalam proses. Baik, Prof. Joe, mungkin Prof. Joe juga bisa memberikan pendapat terkait instruksi mendagri, yang kemudian pembahasannya malah ke arah, ke arah seperti ini Prof. Joe, bahwa, kalau memang kepala daerah itu tidak taat dengan protokol kesehatan, karena juga ada undang-undang tentang, apa namanya, kekarantinaan kesehatan, lalu ada perpresnya juga terkait penanganan COVID, maka kepala daerah ini, jika mengacu ke undang-undang pemerintahan daerah, tahun 2014 itu, bisa kemudian diberhentikan. Apakah demikian, Prof. Joe, kira-kira secara aturan mainnya ya? Ya, begini, Mas Molona ya, memang ada aturan main, yang baru di undang-undang PEMDA terakhir ya, 3.2.2014, ada kepala daerah, yaitu, dicantumkannya sanksi-sanksi. Nah, sebelumnya di undang-undang PEMDA kita, 3.2.204, 10 tahun kita terapkan, itu ternyata, banyak kepala daerah yang, melanggar sumpah jabatan, tidak menfaatkan peraturan perundang-undangan, tidak bekerja mengelola daerah sesuka hati, dia pergi tinggalkan daerah, berbulan-bulan di hotel mulia, kayak gitu ya kan, luar negeri tidak izin. Nah, itu kita ini sama Pak Safri Jalini, lalu ketika memperbaiki undang-undang, 3.2 itu menjadi undang-undang 2.3, dengan kepemimpinan menjagih gamauan Fauzi, bersama Tantang DPR nih, kemudian, maka hati harus ada sanksi-sanksi lah, raja kepala daerah itu, supaya tidak sesuka hati, karena ini otonomi daerah ini kan raja-raja kecil, lahir, dia dipilih langsung pula oleh rakyatnya. Nah, bagaimana kontrol pusat? Pusat itu repot kontrol 508 kabupaten-kota, 34 provinsi. Itu waktu dari dirijen ODA itu pusing kepala kita, menghadapi kewalaidara yang nakal, dan banyak yang nakal memang teripada yang baik-baik, yang inovatif, yang kreatif. Nah, karena itu ada regulasi. Secara administrasi pemerintahan, kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu, maka misalnya tidak mematikan perundang-undangan, nah, itu bisa diberhentikan dengan tahapan-tahapan yang tidak sedikit panjang. Ya, mulai ada teguran dulu, kemudian lalu ada cara-cara, jadi teguran itu juga listan, tulis. Nah, mungkin kalau saya ikuti presiden itu, arahannya di rapat kabinat tanggal 6, 16 November itu, dikatakan, saya ikuti di media televisi, kalau perlu mendagri tegur. Jadi tegur itu kalau dalam hasil saya, mungkin presidennya, telponlah dia, kasih tahu, jangan begitu, kenapa begitu. Kalau memang diperlukan tertulis, itu pun enggak boleh mendagri, menegur tertulis. Oh, menegur tertulis enggak boleh? Tertulis itu harus presiden, untuk gubernur, bupati telekta, tertulisnya itu tegurannya oleh mendagri. Nah, saya mengenapkan gitu, tapi karena inmen ini, lalu memuat pernyataan, atau negasan saksus-saksusi, di dalam perang, itu adalah kesalahpahaman, tipe ekonomik dan hebat, itu saja. Jadi ada pembuatan inmen ini, mungkin agak berlebihan menurut saya. Oke. Apa yang berlebihan tadi Pak, Prof. Joe? Ya, bikin inmen-nya gitu loh, ya kan? Ini bisa saja dengan keperluan, keburan dulu, apa, kepala daerah yang kita nilai, tidak menegakkan kesentuan COVID ini. Oke. Tadi yang dimaksud, baik, tadi yang dimaksud pemberhentian itu adalah pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri berarti, Prof. Joe? Enggak, itu harus melalui prosedur, bahkan melibatkan DPRD, bahkan sampai, kalau dia tidak mentaati perundang-undang, harus dibuktikan pula. Tata prosedurnya DPRD, begitu ya berarti ya? Sebagai wakilannya. Terus perbedaannya dengan yang sebelum 2014, apa undang-undang sebelum 2014, Prof. Joe? Mankah prosesnya seperti itu sebelumnya? Misalnya kalau ada kepala daerah yang tidak sesuai dengan sumpah dan jabat, apa, sumpah jabatannya dan melanggar peraturan perundangan, maka mungkin DPRD akan melakukan. Itu lebih kepada persoalan-persoalan hukum, ya? Seperti Bupati Aceng, Bupati Garut, dulu kan diperhentikan itu persoalan hukum, ya, melanggar penerbangan nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, dikaya anak 2 umur, lalu kemudian diproses, sampai ke DPRD juga, dan ke Mahkamah Agung juga. Jadi, bukan Menteri Dalam Negeri, atau Presiden yang memperhentikan. Oke, baik. Saya siapa yang sudah bergabung? Ada tiga narasumber yang sudah baru saja bergabung, ya? Ada Pak Habibur Rahman, anggota DPR fraksi Partai Gerindra, kemudian, Pak Alam Syah Syaragi, anggota Ombudsman RI, dan Pak Adi, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. 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 Baik. Mungkin sambil menunggu Pak Habibur Rahman, sudah siap, ya? Sudah. Ya, oke. Baik, Pak Habibur Rahman, mungkin bisa, apa, kami minta pendapat terlebih dahulu, ya, soal Pak Riza Patria, yang juga merupakan dari Partai Gerindra, yang kemarin, hari Kamis, begitu, tidak memenuhi panggilan dari kepolisian untuk dipiksa terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, ya, dalam sebuah acara yang menimbulkan kerumunan. Mungkin, Pak Habibur Rahman bisa memberi penjelasan terlebih dahulu, bagaimana Gerindra menyikapi ini? Ya, pertama, saya tentu tidak bisa mengatasnamakan Pak Riza Patria sebagai wakil gubernur. Namun, saya mengamati penanganan persoalan ini sejak awal, sebagian besar pejabat kita lalai, tapi akhirnya lebay, gitu loh. Lalai akhirnya lebay. Akhirnya lebay. Lalai ini kenapa? Penegakan hukum itu kan ada tiga komponen. Pertama, edukasi. Kita harus mengedukasi masyarakat, penyelenggara-penyelenggara, soal bahaya berkumpulan, lain sebagainya, secara maksimal. Yang kedua, pencegahan. Kita harus giat melakukan pencegahan, potensi-potensi perkumpulan massa dan lain sebagainya, kita lakukan pencegahan. Yang ketiga, baru penindakan. Nah, tiga komponen penegakan hukum tersebut, saya tidak melihat dilakukan maksimal, terutama yang pertama dan yang kedua. Kita tidak melihat edukasi yang maksimal, dan tidak melihat pencegahan yang maksimal. Misalnya, adakah pengumuman sebelum Habib Rizik pulang, himbawan secara besar-besaran oleh jabat-jabat kita agak tidak berkumpul, membuat kerumunan. Saya tidak melihat, itu minim sekali. Edukasi juga. Adakah terkait khusus kekumpulan Habib Rizik sihat, diingatkan masyarakat. Kita jangan membahayakan Habib Rizik, berkumpul-kumpul malah membahayakan beliau. Sehingga ketika terjadi euforia, orang pulang kita semua kaget. Dikelalain di awal menghasilkan reaksi yang lebay, alias berlebihan. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur, tapi bukan persoalan ke depan yang diantisipasi, justru sibuk panggir sana, panggir sini, yang menurut saya tidak lagi relevan. Manggil Pak Anies, kalau dari pihak MPKI kan cukup pejabat, pejabat terkait, misalnya. Bukan orang yang hadir secara fisik di situ. Karena apakah hadir secara fisik di situ banyak sekali penjelasannya, pasti. Tapi soal kebijakan MPKI seperti apa? Dalam rangka mengantisipasi sejak awal, itu memang perlu ditanyakan. Jadi, panggir seseorang ini tindak pidana biasa. Jadi, saya melihat seperti itu. Dan gagap juga. Boleh dijelaskan Pak Habibur Rahman, mungkin tadi kan ada unsur soal lalai tadi ya, lalai bahwa kalau yang edukasi lalai, ini pihak siapa? Apakah memang Pemprov DKI juga yang lalai melakukan ini? Tidak tunjuk muka, tidak tunjuk ya. Kita itu kan lebih semacam apa namanya, kritikan kepada diri kita sendiri secara bersama. Kami ini kan penyelenggara negara juga. Saya didipkan juga penyelenggara negara. Pak Polisi, ya. Pak Poli, Pak Poli penyelenggara negara. Pemprov juga penyelenggara negara. Jadi, kita lalainya di situ. Oke. Kemudian, soal yang pemanggilan yang tadi dinilai berlebihan itu berarti seperti apa? Ya, Pak. Coba, kalau orang yang hadir di situ, Pak Ariza sekarang dipanggil sebagai apa? Kalau dalam konteks ingin nanya kebijakan Pemprov DKI, cukup pejabat ya. Pak Ariza juga sudah dipanggil. Kalau hanya karena beliau hadir di situ, emang apa, polisi harus memanggil ribuan orang dong. Kalau begitu. Mungkin puluhan ribu orang yang hadir di situ. Mungkin karena, misalnya begini, Pak Habib. Sebagai kepala daerah, ikut hadir dan nyadari ada kerumunan yang besar di situ. Ya, tahu. Ya, benar. Pak Aniesnya sudah dipanggil. Kemudian, Pak Aniesnya sudah dipanggil. Semua sudah dipanggil. Tapi Pak Ariza lagi dipanggil. Apa? Kalau karena Pak Ariza itu harus ditanya apa? Yang dibutuhkan adalah karena kapasitasnya sebagai pimpinan Pemprov DKI. Apakah saja kebijakannya? Bukan karena tindakan orang per orang. Ini karena, kalau hanya karena hadir pada saat kerumunan, semua harus dipanggil. Berapa orang yang harus dipanggil gitu kan? Nah, itu yang menurut saya nggak pas gitu loh. Seolah-olah untuk menutupi kewalaiannya di awal itu, mereka bertindak lebay. Sekarang ini gitu loh. Dengan panggil-panggil pihak yang tidak relevan. Itu kritikan saya. Mungkin Mas Adi Prahidno bisa menanggapi apa yang terjadi kemarin. Apakah benar kemarin ada kelalaian untuk mengingatkan menurut Mas Adi kira-kira. Seolah, ini tadi juga saya tanyakan ke Pak Safri, apakah tidak bisa diprediksi sebelumnya kerumunan yang besar ini akan terjadi begitu. Tapi Mas Adi mungkin bisa memberikan tanggapan. Dan pemanggilan-pemanggilan sekarang ini apakah dinilai berlebihan tidak dan tidak relevan kira-kira Mas Adi? Ya, kalau saya sih Mas Indra melihatnya secara prinsip kita apresiasi ketegasan dari pihak kepolisian yang mencoba untuk menerapkan secara ketat protokol kesehatan COVID-19 dengan memanggil kepala daerah seperti Anies dan mencoba dua kapal. Saya kira tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah satu, pertanyaan umumnya kenapa baru sekarang itu dilakukan? Bagaimana dengan kepala-kepala daerah yang selama ini memang wilayahnya terjadi kerumunan seperti pendaftaran awal pilkada? Misalnya dalam kelaporan Mendageri itu ada sekitar 83 yang pernah diberikan sanksi dan teguran keras saat pendaftaran. Apakah mereka akan dipanggil juga seperti halnya Anies Baswedan? Ataukah misalnya akan dipanggil mereka-mereka itu yang dulu pernah mendaftarkan ke KPU mobilisasi dukungan tanpa protokol kesehatan? Ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya cukup serhana sehingga tidak ada tafsir-tafsir liar yang mengaitkan soal pemanggilan instruksi Menteri ini terkait hanya spesialis Untung Jakarta dan kasus kepulangan Habib Rizik. Kalaupun tuh ada instruksi, kenapa tidak awal Maret dibuatnya? Kenapa baru sekarang diberlakukan? Sebenarnya ini adalah satu trigger bahwa pesan penindakan protokol kesehatan sebenarnya sejak awal lebih serius untuk diterapkan, bukan karena ini saja. Ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan cerahana orang awam yang ada di sekitar kita. Yang kedua, di bawah selu itu ada sekitar ratusan laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan. Apakah yang melanggar itu juga akan dipanggil? Apakah kepala daerah setempat juga akan dipanggil seperti halnya Anies Baswedan untuk memberikan keterangan dan klarifikasi? Ini kan juga melanggar. Bisa berpotensi menyebarluaskan COVID dan lain-lain. Mas Hadi, maaf saya potong disitu dulu. Ini mumpung Mas Hadi bicaranya pas di situ, saya ingin mencoba menyampaikan apa yang disampaikan kepolisian bahwa apa yang terjadi terkait pilkada dan apa namanya yang terjadi sekarang ini di Jakarta itu beda konteks dan ketika kita cermati pernyataan dari kepolisian ini maksudnya adalah itu ranahnya Bawaslu. Bagaimana kira-kira Mas Hadi? Nah, Bawaslu juga mengucapkan hal yang sama soal kerumunan yang terjadi di wilayah pilkada itu bukan domain Bawaslu tapi domain pemerintah ini domain kepolisian Bawaslu itu hanya menindak hal-hal yang terkait dengan prosedur yang terkait dengan pilkada misalnya politik uang dan lain-lain. Kalau soal pelanggar protokol kesehatan saya kira dari pusat top down bagaimana pusat ini kemudian mengantisipasi segala kerumunan-kerumunan yang tetap sama berarti yang harusnya ya? Betul tetap sama ya? Kalau begini kan terpotong-kotong kalau untuk pilkada yang ada protokol kesehatan itu Bawaslu misalnya kalau tidak ada pilkada itu adalah wilayah kepolisian ini orang bertanya berarti ada COVID protokol pelanggar kesehatan yang versi kepala daerah yang ada pilkadanya dan protokol kesehatan yang versi tidak ada kepala daerahnya orang jadi bingung jadi sederhana saja menurut saya masih sederhana jadi soal penegakan protokol kesehatan ini berlaku bagi siapapun mau pilkada atau tidak tegakkan kita dukung itu jadi yang terjadi sekarang memanggil gubernur-gubernur atau kepala daerah yang diduga bertanggung jawab dengan adanya apa-apa namanya protokol kesehatan yang dilanggar itu biasa saja dan itu benar gitu ya biasa saja tapi biar tidak ada pertanyaan bahwa tafsir yang lain-lain gitu biar tidak ada pertanyaan yang lihat panggil aja yang lain yang dulu sempat dianggap melanggar seperti 83 kepala daerah yang diberikan teguran keras itu kan sudah ada itu tinggal dipanggil ataupun calon kepala daerah yang secara nyata dia memobilisasi dukungan gitu ya untuk mendapatkan saat itu clear bagi saya dan ini menjadi titik balik sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat soal penegakan protokol kesehatan terhadap pemerintah oke Pak Alamsyah bagaimana ombudsman melihat ini kira-kira Pak Alamsyah jadi soal apa namanya tadi sebenarnya menarik juga yang disampaikan oleh Pak Abi Burukman ya bahwa satu soal edukasi soal pencegahan kemudian soal penindakan yang rame sekarang ini adalah soal penindakannya nah apakah ini sudah tepat terkait untuk ketegasan penegakan protokol kesehatan atau bagaimana Pak Alamsyah ada sesuatu tindakan gitu ya di dalam kepercayaan publik itu ada yang dia tepat benar ada yang kita sebut sebagai benar tapi tidak berguna benar tapi tidak berguna ya karena mungkin sudah terlambat biasanya dimulai kalau di ombudsman itu dianggap pasti problemnya adalah di awal dimulai dengan menganggap enteng dan kemudian digunakan untuk kontroversi yang tidak perlu kita ingat menkopol hukam ya masih menggunakan statement-statement yang agak kontroversial tapi saya mau melihat ya kalau di ombudsman kan kita melihat sekarang kita ada dalam situasi yang tidak bisa dianggap dingan saya harus jujur mengatakan bahwa distrust itu sudah tinggi di publik distrust tentang apa ini Pak? distrust terhadap penyelenggara-negara dan kemudian antar kelompok masyarakat juga distrust sehingga dalam situasi begini siapapun yang mewakili keberanian itu akan segera mendapatkan peran jadi agregator kita bisa lihat ya kontroversi terakhir nah ini akan menyulitkan para penyelenggara pelayanan jadi contoh saya mau lihat dari awal masa sih tidak bisa diidentifikasi bahwa akan ada kerumunan masa menjemput lebih prisi teman-teman di kepolisian kan punya infelkan sudah bisa lihat kemudian tentunya harus segera menjadi feedback kepada mulai dari menkopol hukam segala macam treatmentnya juga harus clear bukan dengan menyatakan atau mengancam yang pertama kita sudah antisipasi pasti penyelenggara penampayan publik terganggu di bandara itu sudah sudah menurut saya kekeliruan pertama terus kan sudah diantisipasi ya kita sudah lihat berapa banyak yang terganggu Pak Alamsah mohon maaf Pak Alamsah apakah mungkin itu terjadi pembiaran kira-kira Pak Alamsah kalau pembiaran itu dia tahu tapi kemudian dibiarkan kalau menurut saya lalai dan lalai ini ya menurut saya yang kena terlalu menganggap enteng jadi dia kaget di akhir itu ya harus kita akui aja lah sekarang kaget di akhir baru mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya salah berulang-ulang itu yang saya bilang benar sekarang tindakan-tindakan memanggil segala macam saya sudah tidak terlalu berguna karena konfigurasinya sudah jadi lain nah saya melihat ini yang juga sangat penting ya bagi presiden untuk dicermati sudah lah waktu sudah pendek kalau para pembantu presiden ini yang tidak kompeten cenderung kontroversi sebaiknya menurut saya di-shuffle aja kita jangan buang waktu ya kenapa kalau enggak kacau terus ini semua penyelenggaraan pelayanan ini coba kita lihat satu yang di bandara stressing kedua adalah ketika perayaan maulid dan pernikahan itu juga kan seharusnya sudah bisa diprediksi nah kemudian tentunya berkoordinasi baik dengan baik dengan pemerintah provinsi ya bagaimana mempersuasi sejak awal pemerintah provinsi kan tidak punya infrastruktur untuk melakukan aspek-aspek intelijen melihat kecenderungan prediksi nah ini kan ada dalam instansi yang dibawah kendali pemerintah pusat begitu dapat kondisi seperti itu ya duduk bareng bagaimana caranya ini kita menyelesaikan siapa yang harus mempersuasi supaya prosesnya kemudian jadi slow kalau tidak terkait dengan yang pertama kali saya sebut tadi situasi mas takat akan muncul kontroversi-kontroversi Anda bisa lihat kita kemarin seorang ini kita Mirzani tiba-tiba jadi hero dia mewakili dia mengagregasi kepentingan yang lain dan setelah itu terjadi rentetannya banyak direspon lagi oby-oby risik mau diperanciskan Indonesia jadi bisnis ini makin tinggi kenapa ini terjadi tidak capable di negara-negara jadi menurut saya jangan dianggap enteng dan kemudian Pak Doni terpaksa dengan ya sudah terlambat membagi-bagi masker dikritik lagi dianggap seolah mendukung padahal itu upaya terakhir jadi bagi Ong Busman sejak awal kita sudah sudah sampaikan bahwa kelalaian ini kena underestimate gitu ya menganggap remeh dan kemudian tidak melakukan mitigasi dengan baik nah yang sekarang situasinya publik tentunya juga menuntur keadilan kok cuma kerumunan-kerumunan seperti itu dan kok cuma Pak Anies Pak Sweden kalimatnya diundang pula bukan disebut dipanggil gitu ya tapi sekian jam terserah lah apapun nanti kemudian orang melihat lagi kerumunan-kerumunan yang lain ada yang bilang ini rananya Bawaslu bukan ranah polisi ada yang bilang ini polisi harusnya jadi makin makin menunjukkan tidak capable jadi saya sih melihat dalam situasi darurat seperti ini karena ada COVID kapabilitas standar dari seorang penyelenggara-negara itu adalah mitigasi apapun kondisi supaya semua pelayanannya bisa tetap jalan supaya warga kemudian tidak terganggu gitu ya tidak terserang maka saya sudah berkali-kali ini kita lihat mulai dari pembahasan undang-undang sampai sekarang saya kira mungkin orang menganggap politis tapi bagi saya tidak waktunya presiden mengevaluasi para pembantunya segera digantilah dengan orang-orang yang punya kapabilitas lebih baik Pak Alamsa dari sisi penyelenggara negara tadi Pak Alamsa sudah menjelaskan tapi begini Pak Alamsa misalnya kalau kembali ke soal saya berusaha melihat apa yang sudah dijelaskan Pak Safrisel tadi di awal ya saya juga karena saya juga mempertanyakan apakah kondisi yang seperti ini tidak bisa diprediksi misalnya keramaian-keramaian seorang Rizik misalnya tetapi begini kalau kemudian seolah kemudian ada peristiwa kemudian sekarang imbasnya kepada mereka yang 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 apa namanya misalnya gubernur kemudian disitu ada polisi juga kapal yang dicopot kenapa tidak sudut pandangnya yang menggelar acara ini kenapa tidak sadar dengan kondisi itu kalau itu kan kita menganggapkan rakyat semua sadar kalau rakyat sudah sangat sadar semua sangat baik rasanya pemerintah bisa agak santai ini kan kita ada dalam situasi yang kita sudah bisa prediksi kondisi masyarakat kita seperti yang saya bilang pertama kali rakyat ada dalam situasi saling distrust di satu sisi dalam situasi seperti ini siapapun yang menunjukkan keberanian akan jadi agregator dari kelompok-kelompok tentu nah ini kan realitas dari rakyat kita enggak bisa kita bilang kemudian hey kalian harus sadar enggak kalau sejak awal sudah kita prediksi maka treatmentnya ada enggak mungkin lah kawan-kawan penyelenggaraan negara tidak punya pengetahuan tentang itu bagaimana melakukan treatment mulai dari persuasi dan lain sebagainya dan publik juga tahu kalau sudah diingatkan dengan baik-baik suatu saat harus ditindak yang bersangkutan itu kan orang juga ada dalam situasi sebagian publik lain mendukung tapi kalau tidak akan kontroversi terus lagi kembali Mas Indra saya bilang sudahlah kita evaluasi aja para menteri ini kayaknya memang perlu segera diganti kira-kira gitu dengan yang banyak yang lebih bagus baik Pak Safrizal mungkin langsung bisa menanggapi karena Pak Safrizal selain juga dirjen di Kemendagri tapi juga wakil Satgas ya silahkan Pak Safrizal ini sebenarnya persis pertanyaan pertama saya tadi soal tidak bisa diprediksikah tidak ada upaya pencegahankah dan lain sebagainya sekarang sedang diupayakan klarifikasinya karena sudah tahu sebelumnya dan ya dicek dimana dimana letaknya miss-nya jadi ya tunggu saja kecegahannya sudah ada Pak Safrizal ya ini sudah bagian sudah bagian terakhir Pak sudah nggak bisa lagi kita bilang prediksi kalau kalau reshafal bisa menghilangkan kerumunan ya bagus sekali teorinya Pak Alamca itu itu bukan itu teorinya jadi ini kapabilitas para penjelaskara Pak Alamca kita kasih Pak Safrizal dulu sedang diklarifikasi ya silahkan silahkan berkurangan berikutnya jangan lagi kan begitu jadi jangan jangan politik lah kami kerja ini aparatur pemerintah ini benar-benar ya soal kalau saya ya soal apa mencegah masyarakat kembali terpapar kan tadi sudah cerita ya soal bagaimana klaster goa kemudian menjembak merebak hampir ke separuh provinsi di Indonesia jadi kalau soal itu ya tunggu saja lah dan tentu remind ini surat edaran menteri dalam negeri kepada yang lain remind jadi kalau ada yang bilang mana bisa edaran menteri dalam negeri memberhentikan apa namanya memang gak bisa siapa bilang bisa ya Prof ya memang gak bisa ya sifatnya hanya reminding saja ya pengingat saja iya mengingatkan bahwa di dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan di dalam undang-undang wabah dalam undang-undang 23 patuhilah ya kerjakanlah nah itu saja yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah sehingga momen yang kemarin yang kemarin terjadi ya itu gak juga terjadi di tempat lain ini kan mitigasi jadi kalau ini nanti gak berlalu begitu saja oh boleh nih maka di tempat lain terjadi 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 begitu terjadi ini betul mitigasi jadi ini tuh sudah merupakan mitigasi untuk ke depan tidak terjadi supaya ke depan jangan terjadi yang ini akan kita selesaikan seperti apa diselesaikan tunggu yang lain jangan sudah cukup ini karena resikonya terlalu besar oleh karena kita ingatkan bahwa ada undang-undang kekarantinaan ada undang-undang wabah undang-undang ada undang-undang 23 juga sudah kita beritahu jenis-jenisnya sanks-sanksinya kalau nekat begitu ya jadi gak ada yang baru hanya menulis aja bahwa ini diambil dari undang-undang ini kita ingatkan barangkali lupa baca karena terlalu sibuk supaya apa ingat kita masih dalam pandemi pandemi belum tahu kapan selesai kapan berakhir upaya ini jangan sampai terdegradasi terdegradasi down gara-gara seperti ini kita tetap semangat hari Senin kita lakukan rapat lagi analisa dan evaluasi dengan seluruh kepala daerah hari Senin nah kalau terkait pertanyaan Mas Adi tadi supaya tidak dimultitafsirkan apa langkah yang diambil sekarang ini mengapa baru sekarang penindakan-penindakan yang sebelumnya tidak dilakukan terkait 83 daerah yang ditegur keras itu Pak Safriza 83 daerah yang ditegur itu adalah daerah yang pilkada protokol kesehatan sama dimanapun Mas Adi pakai masker jaga jarak tak bergerumun bukan daerah ini yang pilkada terus protokolnya jadi berbeda bukan di dalam di dalam daerah yang pilkada ada ketentuan yang menyangkut pasangan calon yang kemudian diatur protokolnya berdasarkan peraturan KPU nah peraturan KPU yang sudah yang ketika dikeluarkan itu itu sangat mepet dengan waktu apa namanya pendaftaran pasangan calon atau deklarasi jadi belum ada sosialisasi belum ada ini tiba-tiba keluar PKPU dan jadwalnya pasangan calon berkerumun yang berkerumun ini adalah pasangan calon yang bupati yang non-bupati ya nggak bisa Kemendagri yang menegur yang menegur KPU yang incumbent yang mau maju tapi deklarasi ramai ya itu ditegur oleh Kemendagri karena berkerumun ya jadi jadi statusnya seperti itu daerah lain yang tidak pilkada ya kita tegur dan sudah ada satgas penegakan hukum yang dibentuk kepala daerah kepala satgas tapi misalnya kalau perlu dipanggil pihak kepolisian juga walaupun itu bukan kepala daerah perlu juga berarti ya Pak Sabri ya proses kepolisian nanti bisa jadi berkembang ya tidak bisa prediksi apa yang harus dilakukan kepolisian karena saya bukan polisi kita lihat jadi saya nggak bisa prediksi pekerjaan instansi yang lain yang tadi bisa kerjakan saja apa yang bisa dikerjakan oleh Satgas apa yang bisa dikerjakan oleh Mendagri Pak Sabri tetapi kalau melanjutkan apa yang dimaksud oleh Alamsyah bahwa sekarang tindakan yang dilakukan dengan memanggil memproses itu tepat tetapi tidak lagi berguna tapi Pak Sabri tadi kan menyampaikan itu mitigasi untuk ke depan nah tetapi pencegahan yang kebelakang maksudnya gini pencegahan yang peristiwa kerumunan mulai dari bandara kemudian petamburan kemudian Megamendung begitu prediksi yang di sebelumnya itu apakah berlang bukan prediksi pencegahan yang sebelumnya itu apakah sudah diprediksi atau sudah dilakukan atau ini lewat sebenarnya banyak Pak Mas Indra banyak kegiatan berkerumun lain banyak kegiatan walaupun Mas Alamsyah tidak percaya saya tidak masalah bukan-bukan saya 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 tertawa lihat situasi kita saya bukan kegiatan berkerumun lain itu ada di Jawa Tengah misalnya itu ada kegiatan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar koordinasi dipatuhi ya ada kegiatan Pak kami mau bikin haul mau bikin ini koordinasi jangan dipatuhi di tempat lain juga ada digagalkan juga ada berhasil tapi kenapa kemarin tidak berhasil nah ini sedang diklarifikasi jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang potensi kerumunan yang lain itu banyak juga tapi berhasil berhasil apresiasi sama kepala daerah nggak kurang-kurangnya kami berikan tapi ini ini mitigasi bagi bagi setelahnya hai kawan hai kepala daerah yang sudah bekerja keras 8 bulan jangan sampai semangat kita runtuh gara-gara gini segera pasang mata pasang telinga dalam surat edaran kami sebutkan proaktif kalau ada rencana masyarakat ingin buat segera dekati secara secara dalam surat edaran disebutkan secara apa namanya humanis humanis iya kan daripada sudah ngumpul bapak bayangkan kalau pas acara kemarin rame puluhan ribu begitu dibubarkan apa yang terjadi kan di luar prediksi oleh karenanya percayakanlah kepada pemerintah yang coba menyelesaikan ini ya mudah-mudahan ya ini gak terulang oleh kemarin kan gak bisa dihapus lagi kita gak bisa rewind ini kan ya mudah-mudahan berikutnya ya dengan proses yang kita halapi ya gak berulang kami akan coba sampling di Satgas minta tolong di sampling yang hadir di cek supaya ya kita tetap teguh lagi kepada protokol kejadian oke Prof Joe tadi disebutkan surat edaran ini hanya sifatnya mengingatkan saja cukup efektif tidak karena kalau kita lihat sebenarnya apa namanya di pasal 6 nya ya istilahnya pasal atau ayat nih ayat 6 ya Pak di surat edaran kemarin itu kalau kita baca kan adalah instruksi menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan berarti kan ini sebenarnya cukup-cukup apa namanya punya otoritas atau otoritatif sebenarnya kalau diterapkan begitu ya tetapi kalau disebutkan hanya sifatnya merimind saja mengingatkan saja cukup efektif enggak Prof Joe selama ini dalam penilaian yang saya tahu itu banyak yang suka tidak manfaati peraturan perundang-undangan nah itu jadi oleh karena itu harus ada peraturan sangsi-sangsi dan juga mungkin lebih baik juga sangsi-sangsi itu diingatkan supaya mereka paham kadang-kadang mungkin enggak baca undang-undang enggak paham bahwa ada sangsi ini itu kepala daerah jadi ini momentum ini mungkin saya kira mendaki mau pakai itu tapi kan jadi ribut karena dipanggil-panggil polisi segala macam itu loh jadi bahkan juga di undang-undang kalau kepala daerah maz dipanggil polisi yang saya tahu itu kalau gubernur itu harus ada izin presiden di periksa kalau bupati oleh kota izin mendagri jadi dengan begitu untuk menjaga martabat dibawa kehormatan karena dia itu juga kalau gubernur merangkap sebagai wakil peminta pusat yang juga ketua Horkom Pimda di mana Kapolda menjadi anggotanya di situ termasuk Panglima Pangdam mungkin sudah ada izin presiden kali Prof. Jaya atau tidak perlu ada izin presiden atau harus ada izin presiden kalau yang saya pahami kalau gubernur dipanggil di periksa datang ke kepolisian karena punya efek kepada dibawaan martabat dia dan dia lalu ada stigma di masyarakat kalau dipanggil polisi itu dianggap kebersalah pusat itu baiknya menjaga dan memelihara si gubernur yang wakil kita ini kalau betul-betul bisa tidak dipanggil polisi karena kesalahannya mungkin harus kita coba tanyakan dulu makanya ada mekanisme kalau diperiksa kalau Kapolda itu harus lapor Kapolri Kapolri menyurut ke presiden kemudian presiden 30 hari diberi waktu menjawab kalau dia tidak menjawab baru bisa diperiksa si gubernurnya oleh polisi bayangkan kalau misalnya presiden yang dipilih langsung ini boleh dipanggil oleh polisi tidak repot jadi sebaiknya mekanisme mekanisme itu kita terapkan apalagi kalau soalnya mungkin tidak terlalu mendasar ancamannya bukan ancaman 5 tahun lebih penjara misalnya begitu terhadap dirinya seorang Kepala Daerah ini saja jadi yang kemarin itu seperti itu kira-kira Prof Joe yang pemanggilan gubernur apa namanya gubernur Anies dan kemudian jadi itu jadi bahasanya diundang ya iya itu untuk menghindari yang dibilang Pak Joe tadi supaya jangan sampai menyalahi aturan karena dia kan dia mau mengklarifikasi tapi modelnya mengundang oke baik nah sekarang saya bergeser ke Mas Hadi ya sebelum Pak Birokman mungkin sedang apa namanya tidak berada di tempat apa ekskalasi yang kita lihat paling tidak yang terjadi ya kemudian dua kapolda langsung dicopot gubernur Anies diperiksa gubernur Ridwan Kamil rencananya juga akan diperiksa Bupati Bogor juga akan diperiksa atau diundang tadi istilahnya untuk diklarifikasi diklarifikasi kalau Pak Safri menyampaikan tadi kalau dipanggil itu kan ada ketentuan-ketentuan dibilang Pak Joe tadi proses hukum katanya proses hukum nah kemudian juga Mas Hadi saya lanjutkan juga dengan kondisi yang tadi disebut juga pasukan atau TNI dinilai begitu sedang show of force lewat tamburan kemudian mencopot di baleu-baleu besar saya cuma ingin tahu penilaian Mas Hadi ini Presiden geram betul marah betul dengan kondisi yang ada atau kira-kira seperti apa kalau saya sih secara umum sebenarnya soal penegakan protokol kesehatan ini serius ingin diberlakukan di Indonesia jadi pemanggilan Anies Baswedan dan pencopotan dua kapolda mestinya itu menjadi titik balik bahwa ke depan penegakan protokol kesehatan ini serius bukan hanya soal Anies bukan hanya soal Jakarta dan bukan karena hanya soal Habib Rizik jadi siapapun ke depan kalau sudah berkerumun panggil saja oknumnya panggil pemangku kebijakannya juga panggil termasuk kepala daerahnya juga panggil kan ini sebenarnya yang ingin dilihat oleh orang sehingga tidak ada kesan tebang pilih terhadap pendegakan protokol kesehatan itu yang melanggar banyak kok pilkada biasa-biasa saja tidak bisa lagi bersilat lidah itu domain bawaslu ini domain kepolisian tidak bisa soal kesehatan itu sudah clear terpusat di pemerintah itu tidak bisa ditawar itu satu yang kedua yang menjadi ramai ini kan menyangkut Jakarta dan Anies kalau sudah bicara Anies Baswedan sandal jepit pun itu bisa jadi gemuruh apalagi dipanggil kenapa demikian harus kita akui dalam setahun dua tahun belakangan memang Anies diposisikan sebagai salah satu simbol oposisi yang berada di luar ke pemerintahan yang memang di profiling untuk maju di 2024 yang seringkali terlihat treatmentnya agak beda dari pemerintah ketimbang kepala daerah lainnya misalnya dulu ketika Anies ingin minta lockdown itu dipersulit bahkan ditolak ketika Anies misalnya ingin narik rem darurat soal PSBB juga gak boleh terkesan dipersulit kan ini yang kemudian menjadi bumbu-bumbu politik soal belakangan yang terjadi kerumunan di Jakarta di Petamburan dan lainnya yang juga menjadi pertanyaan adalah kenapa misalnya otoritas kekuasaan politik Banten gak disentuh bukan ke bandara internasional itu juga ada di Banten bukan di Jakarta baru berapa kilo masuk tol Jakarta tapi secara umum wilayah bandara itu ada di Banten dan kerumunannya itu ada di bandara jadi tol itu hanya efek dari parkir dari orang-orang yang mau menjemput Habib Riti sebenarnya yang seperti ini sebenarnya memang harus diakui secara umum membuat apa yang terjadi saat ini soal instruksi menteri pemanggilan Anies sesegendar klarifikasi membuat liar seakan-akan memang ada perlakuan khusus dalam tanda kutip penegakan protokol kesehatan hanya berlaku untuk Jakarta berlaku untuk Anies berlaku untuk ARS dan tidak kepada yang lainnya yang terakhir kalau saya sih melihat kecindungannya ini pasti akan bergemuruh ke depan apalagi misalnya melihat HRS ini bukan hanya soal dia FPI tapi kalau melihat tingkah pola politiknya memang dalam banyak hal ingin menantang pemerintah ingin menantang kekuasaan politik misalnya akan tetap ingin menggelar reuni 212 2 Desember kalau pilkada tetap dilanjutkan itu kan nantang sebenarnya artinya ada treatment khusus kalau setiap aktivitas yang dilakukan oleh FPI ini tidak bisa seperti yang lain kalau yang lain diajak ngopi diajak negosiasi selesai seperti di Jawa Tengah kalau FPI kan nggak bisa begini ceritanya ada kesan dalam tanda kutip menantang otoritas kekuasaan pemerintah pusat yang memang nilai agak kurang serius dalam penegakan protokol kesehatan jadi maksudnya kayak acara-acara kerumunan kemarin itu misalnya acara maulid nabi kemudian ada acara pernikahan juga kemudian di Megamendung juga itu apa namanya bentuk salah satu bentuk yang sengaja untuk juga mengganggu pemerintah begitu kalau saya simlet itu bentuk penantangan sebenarnya karena mungkin ada portfolio sebelumnya yang dilihat banyak kok kerumunan seperti panggung dangdut pilkada nggak dibubarin misalnya ada calon kepala daerah dia membawa ribuan masanya juga nggak diapa-apakan jadi kemudian ada pernikahan ada kerumunan di Megamendung dan di Petampuran ya dianggap biasa gitu loh kalaupun tuh ditindak pasti akan ada anomali-anomali loh giliran saya kok ditindak mereka tidak kan itu yang sebenarnya ingin ditunjukkan kepada publik bahwa kalau you ingin berlaku adil berlaku adil lah kepada semua orang kepada semua orang yang melakukan kerumunan kepada semua orang yang melakukan pemangku kebijakan terkait corona ini ini yang sebenarnya ditunggu sehingga mas Adi mas Adi begini saya ingin ke logika publik misalnya gini kalau misalnya saya pribadi contoh saya pribadi saya ingin menggelar acara acara besar kan saya tahu kondisi ini pandemi saya sedang berurusan dengan aturan yang tidak boleh menimbulkan kerumunan kan begitu pasti saya akan lebih baik nggak jadi atau lebih baik saya acara saya lebih sederhanakan dengan diam-diam saja beberapa orang saja yang saya undang misalnya begitu ini kalau tadi kan kita melihat dari sudut pandang bagaimana menegakkan aturan di luar ya tapi kalau dari sisi misalnya pribadi yang ingin menjalankan acara atau menggelar acara tersebut dengan sadar dia punya mungkin pengikut yang banyak juga apakah awareness semacam ini tidak bisa kita coba evaluasi dan koreksi juga Mas Adi kalau dalam konteks itu saya setuju Mas Indra tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan pertama di kalangan kita ini ada yang masih menganggap corona itu tidak ada di kalangan kita itu ada yang belum selesai bahwa corona itu tidak seserem dan membahayakan seperti yang beberapa bulan ini kita gaduhkan jadi wajar kalau begitu banyak misalnya di majis taklim pengajian-pengajian yang lain masih berusaha untuk melakukan kerumunan dengan jumlah yang sangat besar bahkan mereka menantang corona corona itu Tuhan kok yang buat apa urusannya diatur-atur sama pemerintah sama yang lain jadi ada yang belum selesai dengan mindset masyarakat kita secara umum salah satunya di kalangan umat Islam soal corona itu soal penyakit biasa kok sudah ada jatahnya dari Tuhan siapa yang dapat dan siapa yang tidak itu satu yang kedua mestinya memang Habib Rizik ini kan sudah jauh-jauh hari mau pulang kenapa misalnya tidak di ultimatum jadi siapapun yang mencoba-coba melanggar melakukan kerumunan melanggar protokol kesehatan akan ditindak sesuai dengan protap yang ada tapi statement itu kemudian tidak muncul dari pemerintah tidak ada ultimatum tidak ada peringatan termasuk misalnya ketika ingin menggelar nikahan anaknya di Petamburan sudah 2-3 hari sebelumnya akan ada 10 ribu undangan tidak ada sikap apapun mestinya kepolisian datang mestinya TNI datang mestinya pihak pemerintah datang jangan gelar satu resepsi di tengah pandemi yang cukup mengerikan tentu sambil berharap elit-elit politik elit agama di negara ini saling menghormati bahwa semua orang saat ini tapi kalau kemudian dalam acara tersebut justru hadir apa namanya pihak pemerintahan daerah disitu kan disebutkan ada Pak Ariza Patria yang juga hadir dan lain sebagainya itu bagaimana Mas Hadian nah itu dia yang kemudian menjadi bumbu-bumbu polemik politik yang gak selesai Jakarta ini kan dianggap sebagai salah satu daerah yang kemudian agak beda dengan daerah lain terutama Anies yang memang sejak awal terlihat ngotot ingin menerapkan standar protokol kesehatan yang cukup luar biasa iya kan ingin misalnya lockdown ingin tarik rem darurat tapi kok giliran ada kerumunan datang juga kira-kira begitu kerumunan tertentu maksudnya ya betul kerumunan tertentu kok giliran pernikahan Habib Rizik Anies misalnya atau perwakilan pemuda datang bukankah Jakarta ini biasanya wilayah yang paling galak tuh kalau soal peraturan protokol kesehatan ini kemudian orang menjadi nyinyir belakangan ngomong aja galak misalnya tapi nyatanya giliran pengajian Habib giliran pernikahan anaknya juga datang itu apa kan semacam bentuk anomali ada split dari elit-elit kita itu satu sisi dia ingin menerapkan protokol kesehatan tapi satu yang lainnya dia melanggar itu sendiri tapi ketika pemerintah pusat ingin mengklarifikasi ini tadi berbagai penilainya malah kesannya kesalahannya ada di pemerintah pusat mas Adi soalnya kan seperti itu betul tapi kita juga tidak boleh selesai disitu pemerintah pusat memang terkesan menyepelekan sekalipun misalnya hanya sebatas dilihat dari video yang disampaikan Pak Mahfud MD yang menganggap ya paling gak banyak yang datang biasa-biasa saja gak mungkin ada kerumunan nah ingat baliknya Habib Rizik ke Indonesia ini kan soal pertarungan apa namanya gengsi politik kalau Habib Rizik dicemput 5-10 orang ke bandara ya gak nendang gitu makanya kemudian kerumunan itu hadir artinya sudah harusnya terprediksi dengan mudah ya sebenarnya betul itu pembuktian diri bahwa seolah Habib Rizik ini tidak bisa disamakan dengan yang lainnya the power of Rizik lah kira-kira begitu nah yang kemudian menjadi rumit itu ketika misalnya ada oknum pemerintah daerah di Jakarta juga itu dalam kerumunan itu sesuatu hal yang sebenarnya sangat dilarang dan cukup disayangkan gitu loh baik saya ke Pak Habib Rokman sekarang tadi sebenarnya dari tadi ingin ke Pak Habib Rokman singkat saja Pak Habib silahkan Pak Habib Rokman juga mungkin sebagai penutup kali kesimpulan penutup ya karena ya saya pikir kita semua harus introspeksi dan mengevaluasi diri kan bisa lagi di posisi ini ya kita pandemi berakibat resesi mindsetnya saling salah menyalahkan kita semua punya andil terhadap kejadian kemarin sejak di airport kemudian di sebat ya tambah di puncak kita semua punya andil teman-teman yang hadir pun saya pikir apa namanya nggak kecil hati kalau dikatakan punya andil terhadap persoalan tersebut teman-teman PM Prof DKI teman-teman kepolisian kami di DPR punya andil semua ya ke depan kita kedepankan kebersamaan ini ya kita hasil evaluasi ini kita selalu ya mengedepankan edukasi pencegahan ya daripada penindakan evaluasi dan pencegahan apa namanya edukasi pencegahan nah baru penindakan ya edukasi ini penting di keluarga kita masing-masing pasti ada yang belum percaya covid bahayanya covid dan lain sebagainya itu edukasi terus pencegahan setiap ada momentum apa ya kan kita berkomunikasi dulu ini bisa maksimal sekarang agak-agak lemah nih yang soal-soal pencegahan begini komunikasi ini baru kalau dua hal tersebut edukasi dan pencegahan sudah maksimal penindakan apa boleh buat apakah lemahnya ini justru terkait yang kerumunan khusus apa namanya siap saja nih Pak seperti di modem omnibus juga kan pendekatan edukasinya kurang terkait covid ya pendekatan penjagaannya pun kurang terkait covid selalu ngomong politiknya selalu ngomong sedansi undang-undang dan lain sebagainya ini di semua persoalan kalau ada juga demikian saya pikir ini kita bahan introspeksi dan evaluasi diri kita nggak boleh nggak baik lah ya kita tunjuk muka orang kita tunjuk muka sendiri saja lebih baik begitu ya oke baik baik terima kasih Pak Abib Rohman sudah bergabung boleh silakan lift mungkin juga yang lain Pak Safrizal ke Pak Alamsa dulu ya sebelum ke Pak Safrizal Pak Alamsa sedikit catatan juga terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini soal kerumunan kemudian soal mungkin juga kita mengingatkan apa namanya figur-figur yang merasa memiliki masa banyak yang harus yang harus juga diikut di apa namanya diberikan tadi katakan istilah edukasi berarti istilah dari Pak Abib Rohman ya yang juga harus muncul kesadaran juga untuk tidak menimbulkan kerumunan tadi saya masih tetap seperti tadi ini bukan Pak Safrizal dan kawan-kawan tapi saya lebih pada level pimpinan lebih tinggi saya tetap mengingatkan sekali lagi evaluasi para tertinggi kita itu supaya lebih mitigatif ya jangan sampai berkali-kali kita harus recovery recovery yang kedua yang tadi saya agak terpokong karena saya belum sampai selesai dari dua hal tadi itu yang juga harus dilihat adalah peran elit jadi elit ini kadang-kadang juga mengabaikan fungsi sosial mereka mereka anggap dia kayak orang biasa yang bisa proses enaknya omongan dia itu juga berpengaruh besar saya khusus untuk Rizik hati-hati berbicara ya gitu ya cobalah berreflexi sedikit waktu dia dia masih di Mekah rasanya agak tenang kemarin ketika pulang kok jadi begini harusnya refleksi jadi saya nggak mau lihat juga bahwa seolah-olah elit ini tidak ada peran elit juga ada peran apalagi elit ini nanti suatu saat resource bagi penyelenggara negara juga kebayang orang-orang para penyelenggara pemerintahan itu kalau kemudian diimpin oleh elit-elit nanti tidak pernah memaham fungsi sosial ini egonya terlalu puji jadi saya berpikir pertama tetap kita harus punya mitigasi ada prediksi dan kemudian segera dilakukan komunikasi tadi Pak Satrijala juga kasih contoh Pak Ganjar ya yang lakukan benar kan bagus seperti itu dan kemudian yang kedua jangan juga kemudian kita melakukan satu tindakan-tindakan yang menambah kesan tidak adil dan terakhir ya siapapun dia ulama maka tokoh agama tokoh sosial tokoh politik yang memang punya pengaruh yang besar sangat tidak bertanggung jawab kalau dia ikut memperterus situasi menurut saya saya tidak keberatan sama sekali kalau pemerintah menindak tegas orang-orang seperti ini sebagai pelajaran juga untuk elit-elit yang lain dengan segala pertimbangannya jadi kalau sudah dipersuasi diberitahu baik-baik masih berliru maka kemudian dia tidak tegas dan saya kira publik juga akan begitu ya Pak Sinta baik oke Pak Safrizal sebagai penutup Pak Safrizal untuk penyelenggara sendiri seperti yang disebutkan tadi elit oleh Pak Alamsyah akankah juga akan ditegur atau dipanggil atau diminta pertanggung jawabannya dalam elit ini mungkin risik siap Pak Safrizal ya saya tidak bisa komentar yang instansi lain yang apa yang tugas instansi lain ya sebagai wakil sadgas juga kira-kira Pak Safrizal ya semua harus semua harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya ya oke ya jadi yang harus kita lakukan sekarang termasuk juga dengan surat edaran ini ini ke depan mitigasi ke depan awas para kepala daerah usaha kita sudah cukup lama beberapa daerah menunjukkan apresiasi yang apa tinggi berhasil menurunkan dari merah sampai kuning terus habis jangan sampai karena kerumunan nanti balik lagi jadi ini yang maksud kita mengingatkan kepala daerah ya ya manfaat dari momen ini juga ada bahwa dilihat oleh se-Indonesia sekarang kepala daerah tahu bahwa ini bermasalah kalau Anda apa namanya kepala daerah ini ikut apa namanya mensupport acara mulai sekarang acara kerumunan ini ya maksudnya ya yang melanggar protokol kesehatan jadi jadi kita sudah beritahu dan ini mudah-mudahan pertama dan terakhirlah jangan ada lagi ya sehingga semua usaha-usaha kita ini manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Pak Safrizal maaf Pak Safrizal saya potong kalau saya ingin penasaran juga ketika Gubernur Ridwan Kamil mengatakan acara di Megamendung itu bukan menjadi bagian dari tanggung jawabnya tetapi itu di tingkat dua artinya mungkin di kabupaten ya berarti di bupati apakah seperti itu bisa seperti itu sih Pak Safrizal ya kan penanganan satgas covid ini penanganan ada satgas nasional ada satgas provinsi ada satgas kabupaten kota yang masing-masing memiliki tugas masing-masing dalam wilayahnya masing-masing gitu ya memang di KIA Jakarta ya ini tak bertingkat ya langsung ke Gubernur khusus nah di Jawa Barat ada pemda otonom juga di Bogor nah ini lagi diklarifikasi sebenarnya misnya dimana ya seperti itu ya kalau ketemu misnya dan memang ada pertanggung jawabannya di situ yang apa namanya kelalaian seperti apa prosesnya kami gak bisa berandai-andai lihat nanti rekomendasinya tapi manfaat yang bisa kita rasakan sekarang juga bagi kepala daerah sekarang menjadi awareness awareness kan kata kunci buat mitigasi sehingga gak terjadi di tempat lain ini manfaat yang terasa sekarang baik tapi sanksi paling berat yaitu diberhentikan itu bisa saja dimungkinkan terjadi ya Pak Safrizal mungkin kan undang-undangnya sudah ada iya jadi bukan Mendagri yang bikin undang-undang yang bikin undang-undang sudah ada bunyinya oh iya walaupun ada ada tahapan-tahapan tentunya nanti di sisi ya ya tetap bisa Mendagri langsung gitu enggak prosedurnya ya tetap ya baik saya kira demikian semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya bahwa setiap diri kita masing-masing juga punya andil untuk bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kerumunan dan melangsungkan kewajiban menjaga protokol kesehatan begitu ya saya kira demikian sebagai evaluasi yang besar agar kita segera bebas dari pandemi ini dari wabah covid-19 dan kita akan menjadi semakin lebih baik dalam menata kehidupan berbangsa ini terima kasih Bapak-Bapak Narasumber telah bergabung bersama kami di crosscheck.medcom.id Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Indah itulah crosscheck untuk edisi akhir pekan kali ini terima kasih Anda sudah bersama kami di medcom.id ikuti terus crosscheck.medcom.id setiap minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati